Wah, wah ini orang, wah gila Benedetta majuin tubuh ah si Hanzo Lagi ngambil buff guys Halo semua selalu datang di channel gue permaian Dan di video kali ini gue bakal bahas Hanzo item critical di patch terbaru Jadi kan kemarin tuh aku bikinnya sebelum patch Dan sekarang udah patch terbaru dan kita bakal ngerasain gimana cepetnya jadi item set Core critical gini gara-gara langsung bikin sepatu gak bikin item jungle kayak dulu Let's go Dan kita masuk guys di gameplaynya kali ini Nah jadi ya gameplay Hanzo ini kan Emang kalo yang kemarin kan kita harus bikin dulu raptor macete Bikin beast killer, bikin segala macem item jungle Dan sekarang ya sepatu itulah item jungle Dan bikin kita lebih cepet banget untuk jadi item critical Atau item core yang kita butuhkan Emang kalo misalnya kalian sadar ya Damagenya untuk Hanzo di early bakal terasa gak ada Damagenya aku bahkan kurang bahkan dikit Karena emang dulu kan kita bikin dulu damage item jungle raptor itu loh Dan ya damage Hanzo ya dari situ Physical damage nya ya meningkat dari situ Dan sekarang itu kita bikin sepatu dulu Jadinya ya kalo kalian mau berharap ada damage dari sepatu ya Ya gak ada boh itu kan sepatu ya Mungkin speed ya Dan buat kalian yang mungkin masih nanya Kayak bang lu beli diamond tuh dimana sih nah Kalo aku belinya di IG guys IG nya itu based diamond.id Dan di IG itu lagi ada promo ya skin hero nya Esmeralda sama Starlight nya nanti yang di bulan Juli ya soon Kalian bisa cek aja IG nya ada di deskripsi tuh recommended banget loh Pokoknya aku sering beli diamond biasanya disitu Nah jadi untuk mainnya tipikal Hanzo yang mungkin udah di test terbaru dan mungkin masih banyak yang masih bingung Itu kenapa Hanzo kayak beda dengan yang sebelumnya Ya inilah problemnya ya sepatu dulu kita bikin boy Itu dia perbedaannya ya Yang kalo misalkan sadar Dan Hanzo itu gak ada perbedaan sama sekali Mereka gak nge buff si Hanzo Gak nge nerf si Hanzo Hanya perubahan dari segi susunan item aja Yang awalnya kita bikin ya raptor dulu Ada nimble blade Nimble blade tuh kan udah damage itu ya Udah ada stack damage disitu Jadinya udah damage nya udah sakit Nah tapi bukan berarti damage Hanzo gak sakit nih Skill 1 Jadi damage Hanzo tuh sebenernya udah Dominant full dari skill 1 nya Gara-gara udah ada persentase damage darah disitu Jadi kalo misalnya kalian dari awal udah unlock skill 1 nya pas lagi mau ada diamond Itu udah pasti dijamin sakit Karena itu persentase darah dan itu ya bakal meningkat Berdasarkan total skill yang udah kalian tingkatkan disitu Misalnya kalo skill 1 nya udah level 6 udah maksimum gitu ya Nah itu persentase darah nya jadi maksimum sampe 25% Seperempat darah musuh dijamin berkurang dengan skill 1 Nah ini udah sakit dari awal Dan kalo misalkan mau bikin sakit skill 2 nya Ya pake item Nah itulah item nya bisa pake scarlet Pake item critical dan Gimana caranya biar bikin basic attack Hanzo nya jadi makin sakit Critical nya ada Harus pake item critical Nah itu item critical nya berserker fury dan combo dengan scarlet phantom Oke sekarang kita bakal coba untuk ngeliatin juga dari segi jungle nya Dan kita kontrol dulu jungle nya biar jangan sampe terlalu ke anggur kayak gini Jadi kita ambil juga guys jangan sampe terlalu diberin lama Dan sambil liat juga rotasi musuh ke arah turtle yang mungkin mau set up Nah ini kita bisa incer dulu frankonya Oke uset Uh flickernya sih GG sih Digocek mah frankonya nice banget sepiti Oke ini kita clear tengah nya dulu Oke ini karena Luoi nya gak ada di tengah Nah mungkin ada yang bilang ya Bang kenapa sih lu masih clear tengah Mungkin ada yang nonton di youtube lain ya Bang kata dia nih Gak boleh clear tengah Nah harus ada situasi dan kondisi yang harus kalian lihat juga guys Kalo misalnya ada mid laner yang di tengah Untuk ngambil minion ya kalian kasih ke dia Tapi kalo misalnya lagi gak ada mid laner nya Ya kalian kasih ya Untuk tank sih agak kurang worth it ya Jadi mendingan kalian ambil Misalkan tank kan dia pake item rom Dan dia juga udah ada go tambahan dari rom Nah kalo misalnya kalian lihat mid laner nya gak ada ya kalian ambil aja tengahnya gitu Tapi kalo misalnya kalian mau lebih enak aja ya rotasi aja di jungle Kalo misalnya kalian memang gak mau ya ibaratnya Aduh bang gak usah ada bang aku mau ambil yang di jungle aja Nah itu gak masalah it's okay Tapi ini kita bisa incer dulu Skill 1 langsung skill 2 Masih bisa retribution basic attack Nice Uh incer masih benedetanya Benedetanya langsung ngincer dong Oke ini jadi berserker dulu Nah jadi misalnya kayak contohnya nih Clean Clean nya ke tengah buat ambil mid Ya karena lu win nya belum nyampe ke tengah Jadinya si clean nya langsung ngambil Dan emang bukan Clean tuh bukan hyper emang Cuman ya situasi hyper itu mirip kayak clean tadi Dia rotasi ke tengah disaat mid lanen nya lagi gak ngambil mid Ya hyper carry juga sama seperti itu gitu loh Dan situasi tiap match tuh beda beda dan bisa aja situasinya tuh selalu ya gonta ganti lah ya Nah ini aku ambil tengahnya Karena aku udah minta sama si tengahnya untuk aku potong aja biar Kayak gini kasusnya Benedetanya mau nge clear ke tengah biar langsung bisa kedorong sama minion musuh Tapi aku udah unggul duluan langsung potong dari tengah Jadi aku langsung potong diantara 2 turret yang masih ada tuh musuhnya di tengah Aku potong langsung disitu biar Benedetanya yang lagi nge ulti tadi ke minion gak bisa langsung dorong minionnya langsung ke tengah Nah ini bisa langsung dapetin eudoranya Dan itu bisa jalan dengan gameplay yang pasnya gameplay team Nah gimana situasinya nih Kalau kalian mainnya solo Kalau mainnya solo Nice dapet kita Bisa dengan momen-momen yang aku bilang di awal tadi Kalau misalnya kalian lihat momen midnya itu gak ada orang disitu kalian ambil Tapi kalau midlanernya aja kasih aja buat dia Mungkin kan ya komunikasi di solo kan ya pastinya paling untung-untung kalau ada yang voice ya kan di game Tapi ya 95% gak bakal voice Jadi agak susah begitu ya dengan situasi di solo rank Jadi mendingan kalian main dengan rules yang udah ada aja Kayak game menit 5 awal jangan ambil minion Menit 5 ke atas baru kalian ambil minion yang di tengah Nah ini kan kita kalau udah menit 5 lewat kayak gini kan udah bisa ambil nih Jadinya goldnya udah kayak normal kayak midlaner ambil di awal-awal Midlan contohnya kayak luo ini di awal Ambil minion gold tuh ya tinggi Gara-gara kan gak ada pengundangan gold sama xp di tengah Gara-gara kan dia gak pake item jungle Nah perbedaannya yang pasti paling kentara Yang pake hyper carry jaman patch sebelum di patch yang ini ya Dengan yang sekarang Itu bakal ada perbedaan yang signifikan yang pastinya di awal game Early gamenya bakal berubah damage semua hero yang pake item jungle Karena yang dulu ada damage item jungle nya sekarang ya item damage Jungle nya ya emang gak ada udah sepatu gitu loh langsung sepatu gitu loh Karena mungkin banyak situasi yang mengeluh kayak bang kenapa sih ini agak susah ya main item jungle di patch terbaru Kayak gak ada damage dibandingkan yang sebelumnya ya karena emang kalian udah terbiasa dengan bikin item jungle dulu dari awal yang terutama yang damage Ya atau yang mungkin bikin villager x juga pasti udah merasain perbedaannya ya Ini tuh mirip kayak villager x Villager x tuh dia item defense ya jungle Cuman ya ini bedanya ya ini gak ada apa-apa gitu Defense nya gak ada ya moment speed aja gitu loh Oke uh sakit Aduh buset di Wah dikentak sama Yudora loh Oke dan mungkin yang ada yang nanya rotasi Hanzo gimana Ya kalian bisa lihat tadi di awal video kayak gimana aku rotasi ambil red buff Jungle monster di atas red buff Langsung ke kiri ambil purple buff Kekiri lagi ambil jungle monster Ambil crab juga Rotasi ke tengah Mungkin kalau misalnya kalian bisa bantu yang di tengah War nya terutama Dan sisanya ya kalian bakal langsung set up ke arah turtle Dan itu rotasi yang dilakuin Hanzo yang versi hyper Nah kalau misalnya Kalian udah lihat situasi yang agak susah untuk kalian hincer Terutama musuh-musuh yang mungkin mainnya safe Gak bisa di hincer Susah di ganking dan bahkan di rotasi Mending kalian jangan maksa Karena itu buang-buang waktu aja yang ada Dan bisa fokus untuk ngelakuin farming atau ambil jungle dulu Dan ini ada si Benedetta yang kayaknya ngincer kita doang nih kerjaannya Gak apa-apa kita gocek-gocek aja dia Kita bisa pake ulti pindah-pindahin kayak gini Ya bikin dia nge-skill aja lah pokoknya ke tubuh asli kita Bikin dia ulti ke tubuh asli lebih keren lagi Kita pindahin nanti ini tubuh aslinya Kayak ini kayak gini nih Dia tuh ngincer-ngincer kita doang gak sih ya Dia gak tau ya padahal kita nih bisa disketek Ya gocek-gocek ibaratnya ya Nah ini gue gocek aja nih Karena terlalu lincak war nya Ultinya buat ngebelain ngecicil ke tubuh asli gitu ya Luar biasa emangnya Sebenernya orang-orang yang kayak gini tuh yang perlu diapresiasi Karena mereka tandanya sangat niat sekali Tapi gak apa-apa Aku bakal incer aja dia Aduh gila ditarik kayak gini Kita incer ini dulu Kill 1 lumayan Oke dapet gak? Nice dapet idurahnya Boy Dapet culik dia Sakit banget Gila basic attacknya si Hanzo Kalau udah bikin item kritikal kayak gini guys Jadi Kalau misalnya ada yang salah kata Dan salah ucap di video ini Ya mohon maaf guys Kalau misalnya ada yang gue ucapnya Mungkin agak keliru Tapi kalau misalnya kalian emang setuju dan suka Jangan lupa di like, di share, di subscribe juga ya pastinya ya Dan Kalau misalnya Wah Wah ini orang Wah gila BDD tamajuin tubuh asli Hanzo Lagi ngambil buff guys Agak Aneh ya sebenernya Karena dia gak tau ya Kita bikin item kritikal guys Item kritikal ini Kalau misalnya dijadiin buat Hanzo Jadi kayak MN dia guys Sakit banget Oh iya Yang kemarin minta mainin emblem MN buat Hanzo ya Ditunggu ya boy Karena Kita bisa Eh Gue cek ngeflicker loh Mana tuh Mana tuh Argus Oh udah udah pulang ya Jadi Kalau misalnya ada yang mintain Oh iya ini Btw juga yang minta Gameplay yang Hanzo item fisikal And life steal Ditunggu ya guys Karena Aku emang Pengen bahas dulu yang kritikal Ya karena udah termasuk 2 minggu Kurang lebih aku gak bahas Dan ya sekalian aja Kita komparasi aja Dengan Uh guys banget Kita komparasi Dengan yang Sebelumnya ya Yang item jungle Make raptor Dan sekarang item junglenya Itu sepatu Ya kita liat Dan untuk Ngambil lord Aku mau liat Item kritikal Kayak gimana Oke Seribu 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 Wah seribu 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 Gila seribu Terus Penceng banget Ambil lord ya guys Jujur ya Gak perlu ulti Gak perlu ulti Cukup pake basic attack doang Hanzonya udah ngeri banget Gile Item kritikal ya Ini emang horror nih item Dan kita pakein BOD Dan juga Malefic roar Di akhir Kita bakal liat dulu nih Item maleficnya mana nih Oh ini nih Dan malefic roar Kalo udah kita bikinin buat Hanzo Kalian bakal liat sama sama gimana Damagenya luar biasanya Ke tank Ke hero yang pake armor Bakal gak bisa macem macem sih Damagenya bakal luar biasa guys ya Oke Kita bakal liat sama sama boy Let's go Maju 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 Kita incel langsung ke arah si Yudoranya baby Oke Gak dapet Cuman ada carry 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 aduh Cek banget sumpah itu carry ya Ngebut banget dia larinya loh Oke Ini kita Clear atas aja guys Gak masalah Kita ada Agus 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 Ulti harusnya dia ada ulti harusnya Ini kita pancing dia ulti dulu Boi Srosos Srosos Ulti nih Nah Ini Aduh Kek kerema hati lagi tuh Boas Tadi guys Kuyangnya Aduh Dapet ya It's okay It's okay Udah ulti sih Sakit banget Cleannya ya Ambil dulu Ambil buffnya Nice Dapet Langsung ngincer Ngincer ke arah si Frank Kok bisa sih Atau Nih Aduh Nih orang Nih Ngincer dia ulti lagi nih Dia ulti lagi Oh enggak Itu Gimana ya guys Itu Orang yang Sangat gigi Sali Harus kita apresiasi Yang seperti itu Mungkin kita perlu kill dulu ya Yang seperti itu ya Karena Harus kita Ini lah Kita bantu lah Kita bantu ya kan Nih Kita incer dulu yang ini Dapet gitu tanya Kematik pula gimana ditanya guys Rata margus Gila Argusnya ngamuk Kabar Masih bisa nih Kita tarik ulur dulu boy Jangan terlalu nafsu Jangan terlalu ngincer banget Kalau bisa kita incer Kita incer dulu Kayak Argus ini bisa enggak kita incer Skill 2 Ih Sakit banget Dapet gak Ulti dia Ulti dia Tarik ulur dulu Awas Ah udah ada Franco guys Asik Frank Oh malefic roar udah jadi boy Oke mundur dulu Kita Coba ambil aja dulu Yang bisa kita lakuin Ini bisa Franco sih guys Franco Franco Atau Argus Aduh kiri di atas juga ya Ini aku mundur dulu guys Kita pake kuyang aja Mundurnya biar cepet Kita langsung ke minion bawah sini Ya dorong minion bawah Langsung juga ambil crap Kalau bisa Jadi jangan malu-malu Untuk pake ulti guys Buat rotasi Kayak tadi Kalian bisa untuk ngelakuin kayak gitu Biar kalian juga enak Untuk langsung Pindah-pindah ya Karena kan ya pastinya Kalau pake kuyang Lebih cepet ya Dan Kalian juga Kalau misalnya Liat-liat ulti Hanzo Yang udah mulai levelnya Max kayak gini ya Tinggal 10 detik 9 detik doang Kudonnya Untuk ultinya Hanzo Bakal Enak banget Buat ngespam-ngespam Ulti kalian yang Bikin musuhnya itu Ngeluarin skill ke kalian Ngeluarin damage ke kalian Bahkan Ngeluarin Apa ya Semua skill yang udah Disiapkan sama mereka Untuk ke kita doang Yang Mata-bena itu kuyang doang Ini kita Bisa Incer Yudoranya lagi Wah Flicker lagi kan Liat tuh Flicker doang deh Skill 1 Nah ini langsung Tarik ulur lagi Jangan terlalu maksa Bisa kita majuin lagi guys Karena Ya 9 detik Cooldonnya tinggal nih Bisa kita majuin dulu Let's go Kita sambil-sambil Cicil dari jauh Skill 2 kan Kalau misalnya bisa Sakit juga loh Skill 2 nya loh Ini kita majuin lagi Let's go Kita langsung ngincar Yudora dapet ya Skill 2 Oke cakep Dapet Yudora nya Best yo Nah langsung Hilang kirinya guys Langsung hilang Oke Gila sih sakit banget Itu damage kita ya guys Dan kurang lebih gitu cuy Gameplay dari Hanzo Yang maka item critical Jangan lupa guys ya Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe Di tunggu untuk video dan konten Masa seru di channel ini Dan juga di Konten-konten Mobile Legends berikutnya Pastinya Yang bakal kita bahas selanjutnya Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax